Hai teman-teman pencinta kucing, selamat datang di channel Fopo Kucing. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang mengemaskan, yaitu apakah kucing tahu bahwa mereka lucu dan mengemaskan? Ayo, tahu apa enggak nih? Nah, siapa sih yang enggak tersenyum melihat tinggal lucu kucing yang super imut? Papi, pernah? Pernahkah? Kalian bertanya, apakah kucing itu? Tahu, mereka sedang membuat kita tertawa? Apakah kalian pernah bertanya-tanya? Kamu nanya ya? Oke, yuk kita bahas lebih lanjut di video ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan utama, mari kita lihat dulu kenapa kita menganggap kucing itu lucu. Kucing kecil bulu, halus dan suara meong yang manja memang sulit diabaikan. Kecuali meong mantannya itu bisa diabaikan. Tinggal mereka seringkali membuat kita tertawa dan terhibur. Lalu pertanyaannya, mengapa kita merasa kucing itu lucu? Ayo, mengapa kita... Tulis di kolom komentar ya, mengapa kita merasa kucing itu lucu? Ada enggak yang bisa menjelaskan? Menurut, kucing itu bisa menarik perhatian kita karena perilaku mereka yang alami. Misalnya, mendengkur, menguleni, mengejar, dan memukul mainan hingga menuntit dan menerekam. Semua perilaku itu memiliki daya tarik tersendiri. Bahasa tubuh kucing Kucing berkomunikasi melalui bahasa tubuh mereka. Salah satu contohnya adalah head bumping atau menepuk dengan kepala. Meskipun terlihat seperti tanda kasih sayang sebenarnya mereka sedang menyebarkan aroma untuk menandai wilayahnya. Debar persona lah kira-kira seperti itu. Bagi yang suka debar persona, hati-hati ya. Kemudian, kucing juga memiliki perilaku menguleni yang dianggap lucu. Kucing melakukan ini bukan hanya untuk menyebarkan aroma, tapi juga sebagai cara menenangkan diri atau menunjukkan kepuasannya. Kalau kucing kalian, gimana? Oke, kita lanjut ke dua yang ini yang paling mengemaskan yaitu terkait dengan meongnya. Meong adalah cara kucing berkomunikasi terutama dengan manusia. Kucing dewasa jarang meong ke kucing lain, tapi mereka menggunakan suara ini untuk menarik perhatian kita, seperti meminta makan atau perhatian ekstra lainnya. Ada yang pernah merasakan? Ayo, siapa yang sering meong-meong pada ayangnya? Bisa komen. Oke, kucing itu pandai memanipulasi kelucuan loh. Hati-hati. Ini kucing ini punya kealian khusus. Ini biasa ditiru oleh para lelaki hidung telang. Atau para manipulator-manipulator handal dalam rasa. Oke, kucing dan manipulasi kelucuannya itu. Ini ada juga bisa belajar dari apa yang kita anggap lucu. Mereka itu bisa melihat dari perilaku kita, respon atas tindakannya. Ya, mungkin mereka berperlukan di panggung kita atau memijat sambil menatap mata kita untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, dia sering itu, sering mencoba untuk merangkul kita, menatap kita, itu dalam rangka untuk mendapatkan perhatian tarik kita sehingga apa yang dia inginkan bisa terpenuhi. Pokoknya, betilah sama pemain hati yang lainnya. Oke, daripada kita bahas terkait dengan pemain hati, kita tut sampai pada ujung video ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa terkait dengan pertanian utama dari video ini, apa kucing tahu bahwa mereka, Mereka itu terlihat lucu. Ini dia jawabannya. Meskipun, kita belum yakini apakah kucing benar-benar tahu. Jadi, kita belum meyakini apakah kucing benar-benar tahu. Kapan mereka terlihat lucu, perilaku mereka yang mengemaskan, pasti membuat kita tersenyum. Kucing mungkin tidak sepenuhnya sadar, tapi mereka tahu kapan kita menyukai apa yang mereka lakukan, dan mereka bisa memanfaatkan itu untuk mendapatkan perhatian dan keinginan mereka. Jadi, kucing ini pandai memang dalam merebut hati. Ayo, selain kucing, siapa lagi yang pandai merebut hati? Ayo, naku. Selain kucing, siapa yang pandai merebut hati? Tulis di kolom komentar ya. Yang punya cerita terkait dengan kucing, bisa berbagi ceritanya ya. Itu dia, teman-teman, pembahasan kita tentang kelecuan kucing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya tentang kucing dan hewan peliharaan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap sayangi kucing kalian ya. Bye-bye!